Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Anggara Channel Nah pada kesempatan hari ini Saya akan membagikan tutorial Belajar mengetik 10 jari dengan cepat dan mudah Nah sebelum kita lanjut ke video pembahasan Jika Anda suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng Biar kalian bisa mengikuti update setiap harian saya Nah itu kita tinggal download saja di internet Kita buka internet Kita cari Tulis download aplikasi belajar mengetik 10 jari Nah kita pilih yang paling atas ini Repay taping tour Nah ini unduhan gratis Nah kita klik saja Terus kita tunggu Kita tunggu Nah nanti disini ada pengunduhan Nah kita pilih Unduh sekarang Nah kita klik unduh sekarang Nah nanti secara otomatis dia mengunduh Setelah itu Nah ini kita tekan unduh sekarang Nah ini tadi saya sudah mengunduh Setelah diunduh silakan aplikasinya di install Seperti biasa Seperti biasa Seperti menginstal aplikasi Nah setelah di install Disini Nah setelah di install Disini Aplikasinya Aplikasinya sudah terinstall Namanya repeat typing Nah gambarkan lumba-lumba Kita klik Kita buka Kita tunggu Nah ini Nah ini bentuk aplikasinya Biasanya kalau sudah Baru selesai install Dia ada pengaturan bahasanya Kita tinggal pilih aja Bahasanya Ada bahasa Masya Banyak bahasa Ini bahasa Indonesia Nah ini banyak bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Saja Kita oke Nah Nah disini kita Belajar Pengetikan 10 jari Nah ini ada level-levelnya Level pemula Intermedic Dan expert Nah ini Ada level 1 Atau Mungkin level mudah Nah ini sangat lumayan Nah ini sampai Kalau ini sudah selesai Baru Intermedic Intermedic Nah level yang kedua Nah ini agak susah Nah ini Terus kalau sudah ini Sudah selesai semua Ini levelnya Ini yang terakhir Nah Ini kalau kalian sudah belajar Sampai terakhir Berarti kalian pasti Ngerti Atau bisa mengetik Menggunakan 10 jari Nah itu Nah disini sudah Ada tampilan aplikasi Untuk pengetikan 10 jari ya Untuk belajar Ngetik 10 jari Dengan mudah Dan cepat Nah disini sudah ada Layarnya Ada layar keyboard Di layar itu ada Gambar keyboard Nah disini Tata caranya Sebelum kita Ngetik Saya kasih tahu Tata caranya Cara penggunaannya Biar nanti Lebih mudah Nah disini Ada gambar Tangan Ini tangan Kiri Ini tangan Kanan Nah Berarti tangan Kiri Ini tangan Kanan Ini Nah Masing-masing Tangan itu Memiliki fungsi Berbeda Untuk pengetikannya Nah misalnya Ini Yang untuk Tangan Kiri Nah ini untuk Klingking Jari klingking Ini Berarti jari Klingking Ini Fungsinya Untuk mengetik Yang warna Coklat Nah ini Warna coklat Semua ini Ini fungsi Untuk jari Klingking Tangan Kanan Tangan Kiri Terus untuk Jari manis Dia fungsinya Untuk mengetik Warna Kuning Nah ini Setelah itu Jari tengah Ini dia fungsinya Untuk mengetik Nah ini Untuk mengetik Warna Biru Terus jari teluju Untuk mengetik Warna orange Nah ini ada banyak Orange Terus Ibu jari Itu untuk Mengetik Enter Ibu jari Kanan Kiri Ibu jari Ibu jari Kanan Kiri Hanya mengetik Sepasi Nah ini Sepasi Satu Dua ibu jari Terus untuk Tangan kanan Nah ini Telunjuk Tangan kanan Ini untuk Fungsinya Untuk mengetik Warna hijau Terus Jari tengah Jari tengah Untuk mengetik Warna biru Jari manis Tangan kanan Untuk warna kuning Dan jari Klingking Tangan kanan Untuk mengetik Warna Ini Coklat Nah itu Fungsinya Beda-beda Jadi Silahkan Nanti tangannya Diletakkan Sesuai pada Gambar yang Ini Nah jadi Posisinya tangan ini Sesuai pada Gambar yang itu Tadi Nah Kita sesuaikan Nah ini jempol ini Berarti Di antara Di atas Spasi Terus Telunjuk Nah ini C Ini G G S A Nah Jadi setelah itu Silahkan ikuti Ini Kalian ketikan Huruf itu Yang ada di layar Berarti kita ketikan F Kita ketik F Terus setelah itu C Selunjuk Tangan Kanan Spasi Jempol F C Terus Sampai Selesai Nah Kalau yang warna merah itu Berarti Salah Kalau warna kuning Dia cedanya Terlalu lama Nah itu Terus Lanjut aja F Pasih C F C F Pasih D F Tidak Kelihatan Oke Nah jadi Kira-kira Seperti itu Nah jadi Kalian Ikuti Ini Nah ini ada Berarti Werna merah ini Salah Seharusnya F Nah 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 Tuh Nah jadi Sesuaikan tangan ini Di sini Nah ikuti Nanti Setelah itu Ada nilainya Nah kita lanjut Saja Oke Nah kita Langsung Lanjut Saja Kita ngetik Kita ketik F Sesuai C F Spasi F C Spasi F C F Terus Sampai Selesai Sampai Oke Nah ini Sudah selesai Nah ini Ada Nilainya Nah ini Mendapatkan Piala Nah pialanya Di sini Setahu saya Itu Ada Tiga Yang pertama Yang pertama Itu Ada Biala Emas Terus Yang kedua Ini Yang ketiga Itu Ceret Gambarnya Ceret Nah kalau Enggak Salah Nah ini Ada Nilainya Berarti Ini dia Berada Di Ambang Bayi Nah ini Kalau ini Mungkin Kalau disini Letaknya Panahnya Disini Berarti Pemula Kalau ini Sempurna Ini Juara Nah Kalau Kalian Sudah Disini Berarti Sudah Bagus Nah Apalagi Sudah Disini Sampai Disini Nah Terus Ini Yang warna Merah Ini Berarti Kalian Tadi Ngetiknya Salah Nah Tadi Ngetiknya Salah Warna Merah Nah Ini Ada Tiga Kesalahan Terus Yang warna Kuning Ini Berarti Delay Berarti Delay Itu Kelamaan Ngetiknya Terus Yang warna Hijau Ini Berarti Sudah Benar Kecepatan 98,7% Nah Ini Untuk Nilainya Nah Kalau Sudah Ini Level Pertama Ini Sudah Lancar Bisa Kalian Lanjut Level Berikutnya Ini Ada Level Level Ya Ini Kalau Sudah Ini Lancar Kita Langsung Langsung Kesini Nah Ini Terus Kalau Sudah Pemula Ini Pemula Ini Sudah Bisa Semua Sudah Lancar Kita Lanjut Level Yang Intermediate Nah Ini Kita Klik Setelah Itu Kita Pilih Levelnya Nah Ini Levelnya Mas A Sampai Z Nah Ini Kita Misalnya Pilih Z Nah Ini Ini Sama Kayak Tadi Fungsinya Nah Itu Setelah Itu Sudah Selesai Langsung Saja Kalau Sudah Lancar Kita Langsung Yang Terakhir Level Yang Akhir Nah Ini Bahasa Inggris Ya Kalau Kalian Tadi Sudah Sudah Menguasai Pemula Sama Intermediate Berarti Kalau Ngetik Ini Mudah Nah Biasanya Kalau Kalian Sudah Mahami Dua Ini Dua Ini Nah Berarti Kalian Sudah Paham Tempat Tombol Tombol Atau Tempat Huruf Huruf Letaknya Dimana Terus Fungsinya Jari Itu Untuk Mengetik Huruf Apa Nah Kalian Tidak Melihat Di Keyboard Lagi Kalian Hanya Melihat Di Layar Nah Itu Kalau Usahakan Sehari Itu Kalian Mencoba Belajar Itu Dua Sampai Lima Kali Ya Nah Itu Jadi Diolah Terus Kalau Kalian Enggak Mengolah Kalian Lupa Lagi Nah Itu Nah Jadi Itu Ya Gimana Cara Cepat Untuk Belajar Mengetik Dengan Sepuluh Jari Nah Itu Aplikasinya Silahkan Dipelajari Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Ya Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Se Se Sebelum Saya Akhiri Jika Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Nah Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bye Bye Bye